Hai, gue Esti. Di Kalendoskop 2018 kali ini, gue akan membahas mengenai dunia lifestyle yang mencakup fashion, travel, dan juga kesehatan. Yang pertama, kita punya pernikahan Crazy Rich Surabaya yang digelar super duper mewah di Bali. Kalian tau gak sih, bahkan pre-weddingnya juga digelar di 5 benua. Pernikahan yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah ini juga mengundang bintang tamu seperti Raisa dan Michael Ernsturo. Sungguh luar biasa. Lalu banyak sekali tren baru di tahun 2018 ini. Ada, hmm cukup aneh ya. Ada tren ke meja yang menempel di kaos dari brand Balenciaga, high heels dari Crocs harga belasan juta rupiah, dan sendal plastik jutaan rupiah. Ada juga alis kepang dan alis lingkaran, hmm anehnya aja ya. Selain yang aneh-aneh, kita juga punya tren kecantikan yang paling banyak dicari di tahun ini. Cara membuat eyelets lift, biar bulu mata makin lentik, dan tentunya yang kedua adalah touch-up makeup yang cakey. Tak hanya kecantikan, disini kita juga punya tren diet 2018 yang ramai dibicarakan. Ada apa aja sih? Yang pertama kita punya DAS diet, yaitu diet untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian kita punya Mediterranean diet atau diet yang disiplin dalam pemilihan makanan. Mind diet, nah yang satu ini adalah kombinasi dari diet DAS dan Mediterranean diet. Serta yang terakhir yaitu diet keto atau low carb diet. Nah, kalian udah ada yang nyoba jenis-jenis diet di atas? Oke, sekarang kita lanjut ke tren hijab untuk para hijabers. Disini kita juga punya banyak tren baru yang bermunculan. Dari tren hijab printed fall, hijab polycutton atau poton, kerudung linen ruby, dan kerudung organdi. Nah, kita udah ngomongin soal hijabers, kita udah ngomongin soal tren hijab. Sekarang lanjut kita ngomongin ke bidang kesehatan yang juga gak kalah rame dengan berbagai peristiwa. Yang pertama nih, kita punya peristiwa ditemukannya cacing di dalam makanan kalengan yang big no-no banget. Dan tentunya beberapa berita hoax tentang kesehatan. Seperti sakit jantung gara-gara tidak kencing malam, menepuk-nepuk lengan kiri untuk atas iserangan jantung, dan makan coklat setelah makan mie yang disebut-sebut bisa jadi racun mematikan. Nah, jangan percaya dengan hal-hal di atas ya guys, karena berita-berita hoax itu sudah dibantah oleh para dokter. Kemudian kita lanjut ke hal heboh lainnya yaitu fenomena super blue blood moon. Fenomena alam yang langka ini sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Bahkan beberapa orang mengaitkan fenomena ini dengan kesehatan. Salah satunya, para ilmuwan di Children's Hospital of Eastern Ontario Research Institute membuktikan bahwa durasi tidur anak-anak berkurang sekitar 5 menit ketika purnama terjadi. Hal ini diakini berhubungan dengan efek gravitasi dan radiasi bulan yang berpengaruh pada sistem pelepasan hormon tertentu. Sekarang kita lanjut ngomongin dunia traveling. Banyak peristiwa yang terjadi di dunia traveling guys. Mulai dari isu masuk ke pulau komodo yang kita para wisatawan harus bayar dengan harga yang tidak masuk akal. Nah, menariknya sampai saat ini hal tersebut masih jadi polemik antara pemerintahan lokal dan juga pemerintah pusat. Lalu ada praktik jual beli pariwisata Bali yang cukup merugikan banyak pihak. Namun, Pemprov Bali mengambil langkah tegas untuk menindak serta menertibkan travel agent yang memberikan paket wisata yang nakal. Para pakar wisata dan salah seorang dosen UI menilai langkah Pemprov Bali sudah tepat dan patut diacengi jempol. Bukan hanya Bali dan pulau komodo, namun tempat wisata Anyer juga banyak diomongin nih gengs. Karena tanah dan pariwisata di sana ternyata sudah dipegang oleh banyak perusahaan asing. Sehingga mereka mematok harga yang sangat tinggi untuk wisatawan. Nah, terkait hal tersebut masih diselidiki siapakah gerangan dalangnya dibalik hal itu. Oke, itu dia rangkuman Kaledoskop tahun 2018 di dunia lifestyle yang sangat berwarna-warni. Semoga tahun 2019 lebih baik untuk kita dan Indonesia. Gue Esti, jangan lupa tonton Kaledoskop tahun 2018 lainnya di 20 detik. Bye!